Gak seperti gambaran di film-film, berhubungan seksual gak selalu mudah untuk dinikmati. Bahkan, sebagian perempuan mungkin sering mengaluhkan rasa sakit saat sedang berhubungan intim ya. Ujung-ujungnya jadi males deh berhubungan intim sama pasangan, malahan ada yang sampai trauma dan jadi enggan untuk berhubungan intim lagi. Nah, kalau kamu merasakan hal ini, jangan dibiarkan gitu aja ya. Soalnya lama-lama takutnya malah bisa ganggu keharmonisan kamu dengan pasangan. So, buat mengatasi kondisi ini, yuk simak penjelasan saya di video ini. Halo, saya Dr. G dari Alodokter. Menyambung bicaraan saya di awal tadi, sekarang saya mau tanya nih, kira-kira ada yang pernah gak ngerasain sakit saat berhubungan intim? Tenang, kamu gak sendiri kok. Dari data penelitian, diperkirakan 3-18% perempuan di dunia pernah mengalami sakit saat berhubungan intim. Secara medis, kondisi ini disebut dengan istilah disparenia. Perempuan yang ngalamin kondisi ini bisa punya pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang ngerasa sakit saat pasangan baru mulai penetrasi, ada juga yang sakitnya baru muncul saat penetrasi sudah semakin dalam. Disparenia ini bisa disebabkan oleh berbagai macam kondisi. Umumnya, hal ini lebih sering dirasakan pada perempuan yang baru pertama kali berhubungan intim. Namun, jika terjadi berulang kali, nyari saat berhubungan intim bisa terjadi karena kurangnya cairan pelumas alami dari vagina. Bisa karena adanya infeksi dan peradangan di vagina atau leher rahim, adanya cedera atau iritasi di area selangkangan, bisa juga terjadi akibat bekas jahitan pasca proses persalinan. Selain itu, disparenia juga bisa dikaitkan dengan berbagai kondisi medis lain seperti gangguan pada rahim, gangguan pada usus, wasir, vaginismus, radang panggul, atau penyakit menular seksual. Selain karena kondisi fisik, disparenia ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor emosional seperti rasa takut, stres, depresi, cemas, khawatir dengan penampilan fisik, atau memiliki trauma terkait riwayat pelecehan seksual. Terus, kalau sering ngalamin disparenia, gimana dong? Apa jadi harus terus-terusan menghindari berhubungan intim? Selama nyerinya cuma terjadi saat berhubungan intim dan nggak disetai dengan gejala lain seperti pendarahan, kamu tetap bisa kok bikin hubungan intim tetap nyaman. Gimana caranya? Seperti biasa sebelum saya jelasin cara-caranya, saya mau ngingetin kamu-kamu yang lagi nonton sekarang buat subscribe ke channel Youtube Alo Dokter. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Kalau udah, makasih ya. Oke, jadi cara yang pertama adalah coba komunikasikan keluhan yang kamu rasakan dengan pasangan. Jangan dipendam sendiri. Dengan komunikasi yang baik, pasangan kamu jadi bisa lebih mengerti kondisi yang kamu alami dan ikut berupaya untuk membuat hubungan intim tetap nyaman dan menyenangkan. Minimal dia jadi tahu deh kapan harus berhenti kalau kamu udah mulai ngerasain sakit atau nggak nyaman. Selain itu, komunikasikan juga kekhawatiran atau ketakutan yang kamu rasakan saat berhubungan intim. Temukan hal-hal yang kalian suka dan nggak suka diranjang supaya kalian bisa sama-sama mencapai kenikmatan saat berhubungan intim. Agak lebih mudah dinikmati, kamu dan pasangan perlu sama-sama lebih rileks. Pilihlah tempat yang nyaman dan buat suasana nyaman juga. Kemudian, coba tenangkan diri dengan melatih penafasanmu untuk membuat otot-otot termasuk yang berada di area intim menjadi lebih rileks sehingga hubungan intim bisa dinikmati. Yang kedua, jangan terburu-buru melakukan penetrasi. Rasa sakit biasanya muncul gara-gara penetrasi dilakukan saat tubuh kamu belum siap. Kamu dan pasangan bisa coba memperpanjang waktu foreplay atau pemanasan dan lakukan berbagai stimulasi untuk memicu keluarnya cairan pelumas alami dari vagina dan penis. Jadi penetrasi bisa dilakukan lebih mudah dan minim rasa sakit. Yang ketiga, coba gunakan pelumas. Kalau cairan alami dari vagina dirasa gak cukup atau gak membantu meredakan sakit, kamu bisa gunakan produk pelumas sintetis yang dijual di apotik-apotik terdekat. Lebih disarankan untuk memilih pelumas berbahan dasar air soalnya lebih aman dan nyaman untuk berhubungan intim. Terus juga gak merusak kondom. Kamu bisa baca keterangan komposisi yang tertera pada kemasan pelumas atau bisa minta saran ke dokter atau petugas medis lainnya. Terus yang terakhir, coba ganti posisi. Buat kondisi disparenia, posisi woman on top atau perempuan di atas bisa dukung kenyamanan saat berbohongan intim. Soalnya dari posisi ini, kamu jadi bisa mengontrol gerakan dan kedalaman penetrasi yang nyaman dan minim rasa sakit. Bisa juga coba variasi berbagai posisi lainnya dengan pasangan. Pokoknya sampai ketemu posisi yang pas deh. Nah, itu tadi beberapa tips yang bisa saya berikan untuk meminimalkan rasa sakit saat berbohongan intim. Tapi kalau setelah melakukan tips-tips tersebut, terus kamu masih merasa sakit saat berbohongan intim, apalagi kalau sakitnya tetap terasa meski lagi nggak berbohongan intim, atau disertai gejala lain, sebaiknya hindari dulu melakukan hubungan intim untuk sementara dan coba periksakan diri ke dokter kandungan. Ceritakan keluhan dan perasaan yang kamu alami supaya dokter bisa mencari tahu apa penyebabnya dan memberikan penanganan yang sesuai kondisimu. Oke deh, segitu dulu aja penjelasan saya kali ini. Semoga bisa membantu kamu dan pasangan ya. Selanjutnya, topik apa lagi ya yang sebaiknya dibahas di Youtube Alo Dokter? Sampaikan saran kamu di kolom komentar di bawah ya. Terus, kalau kamu masih mau tanya-tanya seputar hubungan intim atau masalah kesehatan lainnya, kamu bisa chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Ada banyak dokter yang siap menjawab pertanyaanmu. Makanya, download aplikasinya di App Store dan Play Store. Terima kasih buat yang udah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter!